Patroli gabungan Polres Palopo bersama Brimopolda Sulsel dan Koramilwara memantau sembilan posko panitia pemilihan kecamatan atau PPK di kota Palopo pada Minggu 19 Februari 2024 kemarin. Kegiatan itu dipimpin langsung Kapolres Palopo AKBP Syafi'i Nafsikin dan hadir oleh Wakapolres Palopo Kompol Haji Ridwan SH, PJU Polres Palopo dan Dan Ketiga Batalion D. Ibda Rahman R. serta Dan Ramil 14-0306 Muara Kapten Infantri Agus Purwono. AKBP Syafi'i Nafsikin mengatakan kegiatan ini dalam rangka memantau kegiatan pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat PPK kota Palopo yang pelaksanaannya serentak dilaksanakan di PPK kota Palopo. Diketahui PPK kota Palopo telah melakukan koordinasi dengan KPU Palopo terkait aplikasi Sirekap dan hasil koordinasi dengan KPU perhitungan suara tingkat PPK tetap melakukan pleno rekapitulasi dengan manual. Berhubung aplikasi Sirekap di pending sementara karena mengalami gangguan aplikasi. Dalam hal ini, Polres Palopo juga berkoordinasi dengan PPK Barat terkait adanya potensi pemungutan suara ulang atau PSU di tiga TPS yang ada di Kecamatan Barat, yaitu TPS 14 Kelurahan Belandai, TPS 15 Kelurahan Temalukba, dan TPS 15 Kelurahan Rampuang. AKBP Syafi'i Nafsikin berharap kegiatan ini juga diharapkan dapat berjalan lancar dan aman sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dari KPU Kota Palopo. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.